Kawasan Kamojang, Garut, Jawa Barat terkenal memiliki panorama alam yang elok. Di wilayah ini juga, Pertamina Geothermal Energy, PGE, beroperasi. Selain karena keelokan alamnya, kawasan satu ini menjadi lokasi favorit bagi para elang untuk singgah. Indonesia memiliki 70 jenis dari 311 jenis elang yang ada di dunia. Salah satunya adalah elang Jawa, namun sangat disayangkan status elang Jawa kini tengah mencapai ambang kepunahan. Meskipun Indonesia menjadi lokasi favorit bagi para elang, namun kenyataan yang saat ini dihadapi adalah kerusakan habitat hutan, perburuan, dan perdagangan ilegal membuat populasi elang Jawa semakin mengkhawatirkan. Menghadapi ancaman tersebut, Pusat Konservasi Elang Kamojang yang mulai beroperasi pada tahun 2014 lalu, hingga kini masih berupaya melakukan penyelamatan elang di seluruh Nusantara. Pusat Konservasi Elang yang didirikan oleh Pertamina Gioterma Energi ini dilengkapi dengan fasilitas yang merujuk standar internasional dari International Union for Conservation of Nature. Terdapat kandang-kandang karantina yang dihuni oleh elang yang datang dari berbagai daerah dengan kondisi berbeda. Sebelum dilepas liarkan, para elang harus mengikuti tahapan mulai dari masa karantina, rehabilitasi medis, pelatihan terbang, hingga pelepas liaran. Kerjasama antara PGE dan Pusat Konservasi Elang merupakan wujud komitmen perusahaan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam di sekitar wilayah operasinya. Dengan adanya hal ini, semoga saja kepakan sayap dan ketajaman mata elang Jawa masih bisa didikmati oleh anak cucu kita dan tidak mengalami kepunahan.